Intro Polres Batubara bersama unsur Forkopimda dan elemen masyarakat gelar syukuran dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-75 di Aula Bayangkari, Polres Batubara, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara walau digelar dengan sederhana, namun tidak mengurangi rasa kepatriotan sebagai pelayan masyarakat rasa bahagia dan sukacita dari sejumlah personil Polres terlihat ketika Kapolres Batubara, AKBPI, Wan Lubis memotong nasi tumpeng dan kue ulang tahun Bayangkara ke-75 hadirnya para tokoh agama dan anggota TNI serta para pensiunan Polri membuat suasana syukuran menjadi lebih semarak lagi Kapolres Batubara dan Wakil Bupati Batubara juga wakak Polres Batubara usai memotong nasi tumpeng dan kue tart memberikan kepada personil Polres yang paling senior dan yang termuda di jajaran Polres Batubara menurut Kapolres Batubara, syukuran di hari ulang tahun Bayangkara ke-75 digelar sebagai ungkapan rasa syukur yang mendalam karena situasi kantip mas di Batubara berjalan dengan aman dan kondusif sesuai dengan instruksi Presiden melalui Kapolri, Kapoldasu agar setiap jajaran masing-masing membantu dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang dibutuhkan karena di masa pandemi COVID-19 banyak warga yang harus diperhatikan Kapolres Batubara mendapat surprise dari Danlanal Tanjung Balai rombongan dan lanal yang diwakili oleh Mayor Nabil secara mendadak memberhentikan mobil persis di depan Kapolres Batubara dengan membawa kue ulang tahun seraya mengucapkan selamat ulang tahun Bayangkara ke-75 hari ini kami jajaran Polri seluruh Indonesia yang mana melaksanakan hari Bayangkara peringatan hari Bayangkara yang ke-75 tadi sudah dilaksanakan langsung Inspektur Bacara Bapak Presiden Republik Indonesia secara virtual dari istana negara kemudian dilanjutkan kegiatan syukuran di masing-masing wilayah mulai dari Mabes, Polda, dan Polres intinya daripada kegiatan hari Bayangkara ini pemerintah Presiden Kapolri, Kapolda menekankan kepada seluruh jajaran untuk membantu pandemi COVID-19 di wilayah masing-masing bekerjasama dengan TNI, Polri, Pemkap, Tenaga Kesehatan dan seluruh tokoh masyarakat mudah-mudahan hari Bayangkara ini ke depannya dengan bekerjasama semua pihak bisa menekan peredaran penuluran COVID-19 di wilayah ini Dari Batubara, Sumatera Utara, Soek Pelka melaporkan penuluran COVID-19 di wilayah ini Terima kasih telah menonton!